Kalau misalnya, kalau yang seru-seru ya mungkin normal aja sih kayak, nah kalau mistis tuh kemarin sebenarnya ada satu, cuman itu enggak tahu ya, aku enggak menganggap itu sebagai kejadian horror aku, karena aku mikirnya karena kecapean, karena kalau misalnya kita kecapean pasti otak kita tuh mikirnya aneh-aneh gitu loh. Kalau misalnya naik gunung kan karena oksigen level, ini kan harus adjust gitu enggak sih? Iya, cuma kalau yang kemarin itu case-nya kenapa kecapean? Karena dari awal mendaki sampai nyampe ke atasnya itu, hujan deras banget, jadi benar-benar di gunung. Ini yang merbabu kemarin? Bukan, ini yang di Arjuno. Arjuno? Iya, gunung Arjuno namanya. Oke. Terus udah gitu, kita pas sampai pendakian itu, terus kita nginepnya di gubuk gitu, gubuk yang udah tua banget. Oke. Nah habis itu kan kita mau menuju ke summit tuh, pas mau menuju ke summit kan lumayan jauh ya, jalannya sekitar 9-10 jam. Wah. Terus udah gitu makanannya, makanannya ketinggalan. Di gubuk itu? Di gubuk itu. Oh my God. Jadinya kita tuh kayak nggak ada makanan dong selama di perjalanan gitu, cuma kalau yang mau balik juga udah jauh, mau nggak mau kita lanjutin gitu. Jadi itu pada saat itu kita sisa satu coklat, kita berenam pada saat itu, terus kita kayak bagi coklatnya untuk kayak rame-rame, habis itu ya udah makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di pohon-pohon gitu aja. Hah, serius? Iya, nah habis itu kan kalau misalnya kayak gitu kan otomatis udah badan udah capek karena kehujanan. Terus nggak bisa mandi juga kan, habis itu kayak kekurangan makanan, terus semakin tinggi juga kekurangan oksigen. Jadi aku mikirnya tuh kayak mungkin karena badan aku kecapean jadinya otak aku mindsetnya jadi aneh-aneh gitu. Jadi pas aku lagi bersih-bersih, pas aku keluar, disini tuh ada kuil gitu. Ada kuil, terus kayak disebelahnya kayak ada sosok-sosok aja gitu, kayak berdiri ngeliatin gitu. Cuma aku pas maju hilang gitu, terus udah gitu dong. Tapi kok nggak ngerasa itu. Sosoknya kayak gimana? Nggak, nggak, nggak yang menakutkan gitu. Gondrong, botak. Gondrong. Gondrong banget gondrong. Kan misalnya jadi ada yang botak om. Kita nggak pernah tahu loh. Tuhyul. Genderwong. Mungkin, mungkin, mungkin. Gondrong, gondrong. Gondrong, gondrong, gede banget. Terus kayak ada keliatan makanya doang. Cuma, sekali lagi, ini menurut aku tuh nggak jadi cerita horror aku. Kenapa? Tau anakku. Di mana aku mungkin pada saat itu aku capek gitu. Oke.